Hai, balik lagi di channel Youtubenya DiaVanesia dan kali ini saya mau berbagi tentang sebuah resep keluarga untuk di rumah menu sehari-hari yang bisa menghabiskan banyak sekali nasi kita. Yuk kita simak, ini dia ikan asin biawan balado ala DiaVanesia. Bahan pertamanya tentu saja ikan asin biawan. Ini sudah dipotong dan sudah dicuci bersih. Kita boleh pakai takaran sesuai ukuran sesuka kita ya. Dan ini adalah cabai rawit dan juga cabai besar, cabai hijau yang diiris. Kemudian saya banyak menggunakan tomat untuk masakan yang satu ini. Tomatnya dicuci, kemudian kita potong segi empat ya seperti ini. Kemudian ada bawang merah dan bawang putih yang telah diiris halus. Untuk langkah berikutnya silakan bisa simak videonya. Nah di tahap ini kita menggoreng ikan asin biawan sampai dia garing. Jadi goreng aja agak lama, jangan terlalu sebentar supaya hasilnya itu agak sedikit keras ya. Atau garing. Jadi nggak lembek gitu waktu kita tumis dengan bumbu-bumbu dan bahan lainnya. Kita selesaikan dulu menggoreng semua ikan asin biawan sampai dengan habis ya. Baru setelahnya kita tumis. Nah ini langsung saja minyak bekas goreng ikan asinnya gak perlu juga kita ganti yang baru. Kita langsung aja tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Tumisnya sampai dewa harum ya dan wangi. Dan kalau sudah wangi boleh kita masukin. Bahan berikutnya cabai merah besar dan cabai rawit yang sudah kita iris. Ini kalau semakin banyak masukin cabainya ya. Bawangnya kemudian tomatnya itu masakan ini tuh istimewanya tuh makin tambah enak gitu. Jadi jangan diklit-klit aja ngasihnya karena ini yang kita makan selain ikan asinnya itu kita juga makan bahan-bahan seperti cabai dan tomatnya ini ya bumbu-bumbunya. Langsung kita masukin juga tomatnya. Langsung kita masukin juga tomatnya, tomat segar ya. Kita bolak-balik sampai dia agak layu. Dan ini proses masaknya tuh gak lama ya. Cepet aja ini masaknya. Kemudian kita tambahin sebenarnya ini ada ikan asin boleh juga yang jenis lain ya. Ada jenis kayak koman gitu. Ikan asin lain. Ikan asin kayak yang ini ya kan. Biawan. Kemudian boleh juga ikan asin talang. Atau jenis ikan asin lain juga boleh sesuai selera. Ini kita aduk sebentar baru kita tambah pelengkapnya. Nah ini bumbu pelengkapnya ada garam, ada penyedap, ada gula, dan juga ada kaldi jamur di situ ya. Nah ini kita aduk aja bolak-balik sebentar. Di sini tuh aromanya udah keciuman. Ada aroma spicy-nya. Nah kemudian nanti gak perlu kita tambahin asam ya. Asam jawa karena komatnya tuh udah ngeluarin rasa asamnya. Nah kita bolak-balik sebentar. Baru kita angkat dan kita plating. Kita sajikan. Tentu saja ini sangat nikmat sekali. Kalian boleh coba resep ini di rumah dan praktekkan sendiri. Nah caranya tuh mudah banget dan gampang banget. Dan ini sangat menghabiskan nasi putih kita di rumah. Selamat mencoba.